Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini di Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Mirac Perfect Skyland Nah di gameplay yang satu ini disini gue bakal bahas untuk tips ketika kalian battle di Torda Challenge Nah disini gue bakal bahas untuk yang satu ini karena disini kebetulan banget ada misi Atau event dari Daily Dragon Training guys ya Jadi gue bakal bahas untuk yang satu ini oke Karena kemarin-kemarin ada yang komen ke gue Dan sorry banget gue baru bahas sekarang guys ya Kemarin ada yang komen Bang, cara battle di Torda Challenge itu gimana bang? Biar gak mati pas kena petir naganya Oke Kemarin ada yang tanya gitu guys ya Sebelumnya petir naganya itu emang dari naganya Dan ketika kalian battle itu Kalian bakal dikasih durasi itu buat kalian dapetin dari skala demagnya guys ya Dari total semua demag ketika kalian battle di Torda Challenge guys ya oke Dan disini nanti gue bakal bahas untuk yang satu ini caranya itu gimana Sebenernya sih kalau masalah buat ngilangin biar kalian gak kena petirnya sinaga ini Mustahil guys ya gak bisa gitu guys ya Oke karena gue juga udah coba skala cara guys ya buat battle Emang dari kemarin-kemarin itu gak bisa Kenapa kalian itu ketika kalian battle di naga Torda Challenge ini Pasti endingnya terakhir kalian kena petir dan langsung mati Walaupun kalian berubah jadi god guys ya itu kenapa? Karena itu adalah batas limit ketika kalian battle guys ya Karena disini di battle Torda Challenge Itu bukan seberapa lama kalian battle melawan bossnya yang naga ini Itu bukan Tapi seberapa banyak yang bisa kalian dapetkan dari segi demagnya guys ya Jadi intinya disini tuh yang kalian kejar adalah demag Oke Nah disini gue bakal bahas buat demag dulu ya guys ya Jujur aja Gue aja yang CP-nya sudah sampai 30 jutaan ini Untuk demagnya aja masih kecil banget Ya guys ya mungkin kalian juga Mungkin kalian juga ada yang sama ataupun berbeda ya I don't know guys ya Intinya gue itu dari segi demagnya agak berbeda Demag dari attack yang gue pakai Ini adalah sekitaran 483 ribu Kecil guys Ini aja untuk CP yang 30 jutaan ya guys ya Dan gue gak tau ketika nanti Mungkin para-para Sultan yang CP-nya sudah sampai 300 juta Kalau 300 juta mungkin sudah sampai berapa ya guys ya 500 ribu ataupun 1 jutaan kayaknya sudah dapet guys ya Dan gue yang paling banyak itu adalah HP Udah jelas banget Karena dari awal itu ya ibaratnya Gue gak pernah naikin dari set Set dari gear Set dari kemain-kemain Gue lagi untuk sekarang itu bener-bener lagi ngincar gear ya Intinya buat kalian dapetin demagnya Gue udah pernah bilang Disini guys ya oke Disini buat kalian dapetin bonus dari attack Itu ada di set Force Demority Celestial dan Divinity Dimana gue udah pernah bahas Di video gue sebelumnya Disini tuh kalian bisa meningkatkan dari segi attack Oke guys ya Dimana attacknya tuh bakal bener-bener nambah Dan bakal sakit banget ketika kalian battle Oke Nah ini pengaruh banget nih ketika kalian battle Cuma ya disini karena banyak Sultan guys ya Jadi kita bakal coba battle ya Kita bakal coba battle Kita bakal coba battle sekali Ini gue gak pake auto revive Nanti gue bakal bahas Oke Nah disini judul aja guys Yang gue kejar adalah dari segi demag guys ya Dan lawan kalian ketika kalian battle di Torda Challenge Itu adalah lawannya Sultan-Sultan Oke Jadi kalau kalian gak masuk ke peringkat Ataupun apa Ya kalian wajar aja guys ya Kalian lihat dulu di server kalian dulu gitu guys ya Oke Kalian lihat dulu di server kalian Oke ya guys ya Kalian itu peringkat berapa di server kalian Kalau kalian sudah masuk di sekitaran 15 besar Ataupun 10 besar Ya mungkin kalian bisa masuk ke rank 10 Ataupun rank 15 Itu kalau ibaratnya di server lain Ada yang gak aktif guys ya Misalnya Itu misalnya aja guys ya Gue close Aduh gue main lagi Gue main lagi guys Aduh Nah kita bakal coba pake auto revive ya Segini guys ya Nah disini kalian Nah gue udah pake auto revive tuh Gue pake auto revive ya Udah keliatan guys ya Kita bakal coba nih Kalau gue pake auto revive Soalnya auto revive ini Ketika kalian mati Kalian bakal hidup lagi guys ya Tanpa ada tulisan auto revive nya langsung Jadi otomatis kalian itu bakal jadi dewa gitu guys ya Jadi darahnya abis bisa pulang gitu Kenapa petir tetep aja Mati Jadi tetep aja mati guys Jadi bagi kalian yang mungkin battle Bang kenapa gue battle Lethor The Challenge itu sering-sering mati Kenapa bang Itu karena batas ya guys Itu batas oke Nah disini kita bakal coba liat nih Gue peringkat berapa Dan di mech gue itu cuma 3 km Bayangin cuma 3 km loh Dengan CP 30 juta aja Di mech gue itu cuma 3 km guys Gue gak tau Kayaknya mungkin CP nya melebih gue guys ya Yang mungkin adalah disini guys ya Yang udah sampai 40 juta Ataupun apa Ya wajar guys ya Dan gue gak tau Ini gue masuk peringkat berapa Gue gak tau Tapi yang jelas disini Di boardnya ini Ini buat yang mungkin Kalau menurut gue ya Sultan-sultan doang guys ya Dan kebanyakan Ini tuh di server berapa ya Di server 17 8 12 Sama 17 Oke Ini peringkat-peringkat yang mungkin Menurut gue paling bagus ya Server 17 Bagus-bagus ya Gue server berapa ya Iya Gue server 18 guys ya Kalau gue server 18 Berarti sultan gue masih cukup banget guys ya Soalnya sultan di server gue Itu untuk full Dari CP nya Ataupun dari yang tertinggi guys ya Kalau musuh gue itu CP tertinggi guys ya Itu sekitaran cuma 300 jutaan Oke guys 300 juta Gue gak tau ini Ini juga namanya udah ganti-ganti lagi Atau bukan nih Enggak namanya masih sama ya Oke kan bisa jadi disini guys ya Jadi CP yang terbesar Itu adalah 300 juta Mungkin kalian ada yang udah sampai 500 juta Ada yang sudah sampai Mungkin 1 M ya Pas 1 miliar Gue juga sekarang tau guys ya Ini nya gue aja ya guys Gue aja masuk ke peringkat 26 loh Berarti yang gak aktif banyak banget guys ya Tuh Gue masuk di server 18 Jujur aja di server 18 itu gak terlalu rame banget Dibandingin mungkin server-server kalian Yang mungkin rame banget guys ya Oke Di server gue juga aja Gue gak terlalu rame di server gue Gue aja masuk ke peringkat 26 Yang gue aja yang Mitori Apa Gue itu mainnya free play guys ya Padahal guys ya Jadi gue paling top up di awal doang Gue dapetin dari segi jetnya doang Beli item Kayak pendant ataupun apa Pendant pun gue gak dapet ya Kalau pendant minimal Gue harus top up 3 kali Gue dapetin pendant guys ya Oke Dan itu gue cuma top up 2 kali doang Dan habis itu Gue langsung main free play Ya guys ya Dan kalau misalnya jauh Gue main yang free play aja Yang top up 1-2 kali aja Masuk ke peringkat 26 Berarti Tandanya Yang main disini tuh gak terlalu banyak Tapi kalau kalian yang main Ibaratnya banyak yang main guys ya Dan kebanyakan CP-nya itu sampai 30 jutaan Berarti kalian bakal Rame banget Dan itu enak guys Kalo ramai guys Gimana ya Soalnya kalau kalian beli-beli item Di market Itu gak bakal Gimana ya guys ya Ibaratnya pasti ada lah guys Yang bakal jual gitu Kayak air gear Ataupun G8 G9 G10 Pasti banyak yang ngejualan jual Dan kalian bisa beli itemnya Tanpa kalian Ibaratnya harus battle Liboss ya Ibaratnya Kalo kalian jarang Dapet untuk drop itemnya Ya kalian bisa ambil Di market Buat beli-beli item Jadi sepuluh guys ya Ketika kalian jual-jual item Juga bakal laris Itu kalo Di server kalian Ibaratnya banyak play Tapi kalo sepi Ya mungkin hanya beberapa doang Jadi sepuluh Tuh guys ya Oke Jadi itu ruginya sih Kalo perlu gue guys ya Oke Nah disini Bakal coba ambil dulu Adiannya Di dragon Ya guys ya Dragon training Kita ambil dulu Ini gue banyak palu banget Palu gue ada berapa sih Ada 4 guys ya Dan kita bakal coba ambilnya dulu Barangkali Ini dropnya Gue harus ngejar yang nage 126 nih Ini kalo gue dapet Lumayan Berarti rejeki gue guys Dapetnya 3 Ya ampun Dapetnya 3 Wah dapetnya yang kayak gini Semua nih Oke kita bakal coba liat dulu Ini yang gerak ini Kita bakal coba guys Dapet Nah Zong lagi guys Gue gak bisa Gue riset soalnya Udah buka lagi Nice Dapetnya 4 guys ya Dapetnya 4 tuh Udah kebuka Oke Kosong ya Udah kosong Kebuka lagi Gue harus pake jet Guys ya oke Nah disini Kita bakal masuk Masuk dulu Di Insity Dragon Temple Dulu guys ya Karena gue tadi udah battle Di Torda Dragon Kita bakal coba battle disini Karena dropnya lumayan Naik 2 kali lipat Oke buat battle Intinya itu aja guys ya Buat kalian battle Di Torda Challenge Guys ya Jadi kalian gak usah Mungkin Ya kalau kalian mungkin gak tau Juga gak masalah guys ya Ini juga gue memberitau aja Buat kalian Yang mungkin kalian belum tau guys ya Buat battle di Torda Challenge Sebenernya petir itu Hanya Sekilas Hanya buat batas aja Kalian battle Jadi kalian mentok battle Sampai situ dulu aja guys ya Dan bakal diakumulasi Dari segi damage nya Kalau gue 3 KM Dari segi damage Berarti 1 battle gue itu 1,5 KM Kalau KM berarti berapa guys 1,5 KM gue K itu berarti bisa Sampai seribu ya M berarti million Mungkin 1,5 juta Di damage Mungkin Kalau Kalau 3 KM Berarti 3 juta Di damage Mungkin gak segitu guys Kayaknya Oke kita bakal lanjut lagi Ini bisa try again gak Gak bisa gue try again ya guys ya Untuk G9 nya Gue lagi ngejar guys Oke kemarin Ada yang komen ke gue Bang saran bang Mending fokus ke G9 dulu aja Kalau yang G8 Disambil nyicil bang Soalnya G9 Kalau udah ada yang Gear Gear ya Bukan Gear dulu Gue bilang gear ya Gear yang set warna pink Itu mending Naikin aja bang Gak masalah bang Jadi gak harus Abang itu battle Di G8 terus Battle G9 juga gak masalah Oke thank you banget Udah kasih sana ya guys ya Itu juga gue lagi lakuin sekarang Jadi ketika gue battle Gue paling Sisain dulu Untuk G9 nya Itu paling Menurut gue Paling cuma Dua kali battle guys Sisanya Gue bakal battle Di G8 Karena gue bener-bener lagi Ngincer sekali Biar Menurut gue ini Biar-bener sempurna guys ya Walaupun G10 nya sudah keluar loh Hahaha G10 nya sudah keluar guys Ke set yang Bintang 3 loh Gear nya nih Gue bakal kasih liat Kepada kalian guys ya Oke tuh Gue udah dapet G10 nya Yang bintang 2 nya Itu ada 3 3 atau 4 ya 1, 2, 3, 4 Oh bentar Iya bener Oh 4 Iya bener ada 4 guys ya Sudah ada 4 Untuk G10 Jadi ini bener-bener luar biasa banget Bintang 3 loh Cepet banget Padahal gue bener-bener lagi Ngincer banget ya Ngincer banget untuk G8 Hahaha Ya walaupun ada G9 sih Yang udah bener-bener fix Bakal gue naikin ke set warna pink guys ya Cuma ya bener Bener-bener gue lagi ngejar lagi Ya bener lagi nih Bentar lagi Tima tinggal sepatu selesai Dan langsung gue ngebut guys ya Cepet banget nanti Soalnya gue udah dropin semuanya Dan gue udah taruh di storage Jadi ketika nanti gue mau Ibaratnya Ngesen dari setiap misinya Dan gearnya gue Sempurnain semuanya Bakal cepet banget ya guys ya Jadi ketika Yang ibaratnya Mythic Armor nya udah selesai Ya guys ya Yang ini Yang G8 udah selesai Nanti langsung masuk ke Mungkin gue bakal langsung masuk ke G9 Yang set warna pink Yang bintang 4 Mungkin gue bakal masuk kesini guys ya Jujur aja Soalnya gue udah dapet informasi Dari temen gue Katanya buat dapetin G9 bintang 4 nya Itu rumit banget Katanya guys ya Katanya Gue gak tau sih Itu katanya doa guys ya Soalnya Kalian butuh item yang namanya Rodonet Banyak banget Jadi ya mungkin Buat kalian dapetin gear nya Itu bener-bener perjuangan banget Ya buat dapetin ya guys ya Dan mungkin untuk info dari Torda Challenge Sampai situ dulu guys ya Kalau ada yang kurang Nanti kalian bisa langsung aja Comment di kolom komentar I'm sorry banget Untuk kali ini Untuk dari Gameplay Mirac Perfect Sekalian Hanya Gue bahas sekilas aja Karena masih belum ada Beberapa fitur yang ingin gue bahas Tapi next Nanti kalau ada info Nanti gue bakal bahas Buat kalian guys ya Kalau kalian suka Jangan lupa kasih like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video yang satu ini guys ya Oke Jangan lupa Setiap temen-temen kalian Yang bagi temen kalian Yang butuh info juga Untuk seputar gameplay Mirac Perfect Sekalian guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay Yeay